Intro 2017 saya memulai riset tentang agility, lagi hype banget dan riset di Indonesia ini masih sedikit banget. 2023 saya cek juga masih sedikit, apalagi riset yang risetnya ini tuh membicarakan tentang business impactnya. So kami dari Cias melakukan riset tentang corporate agility. Dan Bapak Ibu nanti boleh dicek ya sebentar di chat GPT, riset tentang agility korporasi di Indonesia ini masih belum ada. Kalaupun ada datanya kurang akurat, so yang dilakukan oleh Cias adalah bukan hanya mensuplai data buat chat GPT, Bukan ya karena gak ada gitu, tapi kami benar-benar ingin mengungkap model atau framework tentang agile di Indonesia itu seperti apa. So Bapak Ibu masih semangat untuk mendengarkan ini? Oke baik. Boleh deh dibantu. Nama saya Irma, saya selain partner konsultan di Cias, saya juga melakukan riset dan saat ini sedang bergabung di BRIN. So Bapak Ibu, riset-riset yang dilakukan ini riset-riset yang insya Allah ya punya impact terhadap society. Nah diantaranya adalah State of Indonesian Corporate Agility. Oke boleh? Next. Nah ini masih terbatas banget dan kami ingin menunjukkan bahwa berbicara tentang agile, tadi seperti yang dipaparkan oleh Mas Topik, ini banyak yang mengatakan agile, agile, agile. Kami mencoba mengungkap agile itu sebenarnya terbagi atas tiga. Istilah agile banyak banget. Yang kami ukur adalah organisasional agility, jadi tingkat maturity, agility di korporasi atau di perusahaan Bapak Ibu, ini kita akan ukur. Kemudian yang kedua adalah working agility atau perilaku agile atau kompetensi agile-nya individu. Jadi kalau bicara agile, yang pertama adalah maturity dari perusahaannya. Kemudian yang kedua perilaku atau kompetensi agile. Kemudian selanjutnya adalah metode kerja agile. Nah tadi yang dibahas oleh Mas Topik banyak membahas tentang metode kerja agile, tentu saja dengan mindset agile, dengan prinsip-prinsip agile. Kami mengukur ketiganya. Kami mengukur ketiganya. Nah ini kami mencoba mengkonstruksi. Bicara tentang corporate agility, seperti apa sih sebenarnya indikator bahwa perusahaan ini sudah agile. Kami menggunakan basis teori dari Wendler 2016. Jadi kalau bicara tentang agile atau Bapak Ibu ingin mengukur perusahaannya sudah agile atau belum, lihat aja enam indikator ini. Yang pertama adalah value atau budayanya, leadernya, teknologinya, kemudian kolaborasinya, dan yang terakhir adalah flexible structure. Jadi ini adalah indikator yang diungkap di dalam riset ini. Yang kedua, yang kami konstruksi adalah perilaku agile individu. Jadi Bapak Ibu kalau mau melihat karyawannya sudah agile atau belum, tim kerjanya sudah agile atau belum, lihat saja enam indikator ini ya. Mental agility, people agility, result, change agility, kemudian self-awareness, dan feedback responsiveness. Kami sudah ukur, riset yang kami buat ini valid. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengukur tingkat agility perusahaan maupun individu bisa menggunakan konstruk yang kami susun. Dan oke, 15 menit singkat, apa hasil penelitian atau insight dari riset ini? Yang pertama adalah, yes obvious banget ya bahwa agile punya pengaruh terhadap performa organisasi. Yes, agile punya impact terhadap profitability organisasi. Nah yang menarik di sini adalah, tadi agile-nya yang kami ukurkan tiga ya. Organisasinya, individunya, dan penerapan metode agile-nya. Yang menarik adalah semuanya punya pengaruh, punya pengaruh positif, tapi yang di sini kalau misalnya kita lihat ya ada tanda merah. Ini perilaku agile atau working agility. Kita sering mendengar bahwa organisasi atau perusahaan ditentukan oleh kualitas individunya. Tapi kok pengaruhnya kecil banget terkait dengan benefit atau profitability perusahaan. Saya penasaran, kok bisa kemampuan seseorang yang agile atau misalnya ada di antara kita agile, itu sebenarnya secara statistik dan secara teoritis, ini pengaruhnya kecil. Kami penasaran, kok bisa individu yang agile. Jadi misalnya di perusahaan kita ada individu yang agile gitu, itu kalau kita biarin dia agile, dia impact itu kecil banget. Dibandingkan organisasi agility atau metode kerja agile, kok bisa? Padahal orangnya udah agile-agile. Kami di Cias menemui perusahaan yang karyawannya itu agility-nya tinggi. Tapi kok dampaknya kecil ya terhadap produktivitas organisasi. Kami penasaran. Saya coba, kami baca literatur, Bapak Ibu pernah mendengar kata ratu adil di Indonesia. Ratu adil di Indonesia ini ada satu budaya yang masuk dalam alam bawah sadar bahwa kita bisa maju kalau ada pemimpin hebat. Kemudian Indonesia terkenal dengan, ini kita bicara riset di Indonesia ya, budaya paternalistik. Jadi paternalistik itu pokoknya ngandelin laki-laki. Untungnya saya di sini jadi pembicara, tepuk tangan dong buat Cias yang memberikan kesempatan perempuan ya, untuk tampil begitu ya. Nah ini paternalistik ini pokoknya harus ada leader. Kami coba uji, nah ternyata memang individu itu kontribusinya kecil terhadap performance organisasi maupun profitability organisasi. Dia punya pengaruh tapi terhadap KPI-nya sendiri. Jadi kalau orangnya agile, KPI-nya bakalan bagus. Inovasinya lumayan lah. Tapi kan ini kita bicara terhadap performa organisasi atau perusahaan. Tadi ada konsep tentang paternalistik, ada konsep tentang ratu adil, ada konsep tentang per se support. Jadi per se organisasi no support. Saya coba otak atik begitu ya secara statistik. Ini peran organisasi dalam meningkatkan individu ini apa? Ternyata, ini kalau bahasa penelitian itu namanya moderasi begitu ya. Individu yang agile, dia akan memberikan impact besar terhadap organisasi. Misalnya agile-agile, dia akan meningkatkan profitability kalau didukung oleh organisasi. Nah, dukungan seperti apa yang spesifik dari hasil riset? Ini bisa kelihatan pengaruhnya bisa meningkat sampai 4 kali lipat ya. Kalau leadernya, tadi disini semuanya sepakat ya. Secara di lapangan ini praktis menunjukkan bahwa leader. So, Bapak Ibu disini leader kalau karyawannya agile atau timnya agile tapi gak pengaruh ke produktivitas atau profitability. Jangan-jangan kita perlu cek leadership kita. Ini leader, faktor apa lagi yang berpengaruh? Ini faktor lain yang berpengaruh adalah ternyata value alias budaya. Jadi budaya untuk memberikan kesempatan timnya untuk inovasi. Nah, kalau ada value kemudian leader dan satu lagi adalah kolaborasi. Kolaborasi ini adalah internal maupun eksternal. So, kalau perusahaan atau organisasi menyediakan dan memfasilitasi maka individu agile itu benar-benar punya dampak. Saya penasaran lagi, tapi kan ada ya orang-orang yang agile tapi dia bisa merubah organisasi. Sorry, bisa punya impact. Kita tahu ya ada inisiator-inisiator atau ada orang-orang yang proaktif. Ternyata secara statistik kami juga mendapatkan temuan. Individu agile yang punya pengaruh adalah individu yang bisa menggoyang. Maksudnya gini, individu yang akan punya pengaruh itu adalah individu yang dia bisa merubah organisasi. So, mengajarkan agility saja atau meningkatkan agility itu tidak serta-merta bisa meningkatkan performa organisasi. Kalau si individunya gak bisa merubah strukturnya. Gak bisa meyakinkan leadernya. Ada konsep change agent, Bapak Ibu. Change agent itu ada orang-orang yang inisiatif mengubah. Nah, itu yang bisa punya impact terhadap performance organisasi. Saya ini nanti silahkan dibaca ya. Ini tadi dibahas dari awal sampai terakhir. Di mana letak teknologi, digitalisasi dan transformasi digital yang menjadi bahasan kita. Karena hasil riset menunjukkan bahwa ternyata teknologi tidak berpengaruh. Wow. Padahal judulnya adalah agile dan digital transformation. Saya penasaran. Kok teknologi gak berpengaruh? Tidak berpengaruh kalau dia sendirian. Jadi, kalau misalnya teknologinya canggih, update, digitalisasi di semua tempat. Ini sebenarnya secara statistik ini gak berpengaruh. Gak ada di sini teknologi. Tapi kalau, sekali lagi, kalau didukung oleh leader. Kalau kemudian didukung oleh value, kemudian didukung oleh kolaborasi internal maupun eksternal. Maka teknologi secara bersama-sama akan mendorong performa organisasi dan produktivitas serta profitability. Ini ada penelitian, ada impact-nya ya. Di sini kuat sekali. Oke, saya langsung saja ke sini ya. Satu lagi. Tadi faktor individual lain ya. Dia sebenarnya pengaruhnya kecil. Meningkatkan profitability dan produktivitas organisasi atau performa organisasi. Ada satu yang perlu kita perhatikan dan nanti ini akan kita bahas di kesempatan yang lain. Yaitu terkait dengan self-awareness. Menarik tadi yang disampaikan dari Microsoft. Perubahan itu atau teknologi bisa diadopsi, mau dijalankan kalau karyawannya itu atau timnya punya self-awareness. Artinya bisa menyelaraskan antara tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Nah, dalam riset ini teruji bahwa hanya individu yang bisa menyelaraskan antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi lah yang punya dampak terhadap tadi performa organisasi. Jadi, agil yang agil seperti apa sih yang punya dampak? Agil yang punya self-awareness. Dan self-awareness adalah bagian dari agil. Self-awareness adalah faktor agiliti terbesar yang mempengaruhi tadi ya performa organisasi. Terakhir, ini simpulan singkat di malam hari ini. Riset ini beda dengan asumsi-asumsi di lapangan ya. Karena ini dilakukan di lebih dari 11 industri, 30 perusahaan lebih. Kesimpulannya adalah kita mendapatkan insight dari framework yang kita ukur valid, reliable, alat ukur ini. Dan ini bisa dipakai nanti untuk algoritma AI selanjutnya ya terkait dengan pengukuran agiliti. Yang kedua adalah agile ways of working, ternyata ada tiga tipe agile ya tadi. Organisational maturity itu ya, agility. Kemudian kompetensi agile pada individu dan yang terakhir adalah agile ways of working. Ternyata agile ways of working atau penerapan metode agile lah yang punya pengaruh paling tinggi. Yang ketiga, ciptakan dukungan, tadi dukungan dari organisasi, leader atau proaktif lah mengubah organisasi.